Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat bulfoyer ananda semua Bagaimana kabar kalian di rumah? Ayo, apakah hari ini kalian sudah siap belajar bersama Ustazah? Ustazah harap siap ya Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa Berdoa dimulai Selesai Dan sebelum Ustazah memulai pembelajaran hari ini Mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Agar pembelajaran yang kalian terima Bisa kalian cerna dan kalian terapkan di rumah Ananda semua Sebelum kita memulai Yuk kita sama-sama tepuk semangat Siap-siap ya Satu, dua, tiga Tepuk semangat Alhamdulillah Alhamdulillah Baiklah Untuk pembelajaran hari ini Kita akan belajar tematik Yaitu tematik 1A Judulnya tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya Apa saja makhluk hidup dan ciri-cirinya itu? Nah, tujuan pembelajarannya Yang pertama, siswa dapat menyebutkan kata-kata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup Yang kedua, tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyanyikan lagu sesuai dengan panjang pendeknya bunyi Jadi Ananda, hari ini kita akan belajar me-ber-nyanyi Siap ya? Oke, kita masuk pembelajaran pertama materi bahasa Indonesia Pembelajaran materi bahasa Indonesia dimulai dengan makhluk hidup Kalian di rumah pasti bertanya-tanya Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang diciptakan oleh Allah SWT Sesuai dengan ciri-cirinya Jadi maluk hidup itu memiliki ciri-ciri seperti Bernafas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh, berkembang biak, dan pekat terhadap rangsangan Nah, dari ciri-ciri ini nanti kita akan bahas satu per satu Di episode pertama hari Senin ini Ustazah akan memberikan ciri-ciri yang pertama dan kedua Yaitu bernafas dan bergerak Apa sih makhluk hidup itu? Di mana kita bisa bertemunya Ustazah? Nah, makhluk hidup itu digolongkan tiga Yang pertama manusia Manusia seperti kita-kita ini Ananda semua Yang kedua tumbuhan Wah, ternyata kalian baru tahu ya bahwa tumbuhan itu malu hidup Gimana cara bernafasnya? Nanti kita akan mempelajari Yang ketiga hewan Hewan sudah jelas ya Ananda Bisa bergerak, bernafas, dan membutuhkan makanan Lanjut Oke, yang pertama Kita akan membahas tentang ciri makhluk hidup Bernafas Nah, proses bernafas ini adalah proses yang paling penting bagi makhluk hidup Karena tanpa adanya bernafas Bisa dikatakan bahwa bukan makhluk hidup atau benda mati Apa sih bernafas itu Ustazah? Oke, bernafas adalah proses menghirup udara Atau yang kita sebut dengan oksigen Atau bahasa ilmiahnya disebut dengan O2 Dan mengeluarkan udara Yaitu karbon dioksida atau CO2 Alat untuk tempat bernafas disebut alat pernafasan Kita bahas dulu yang pertama Pada manusia Pada manusia Sebenarnya kalau kita ingin lebih detail Penjelasannya manusia itu memiliki tiga alat pernafasan Dimulai dari hidung Masuk ke dalam tenggorokan Kemudian diakhiri di paru-paru Ustazah, Ustazah Kalau misalnya kita menghirup udara dari hidung dan mengeluarkannya seperti bunyi kentut Itu termasuk bernafas enggak Ustazah? Tidak Itu tidak Udara yang dikeluarkan dari belakang itu memang udara Tapi dia bukan termasuk golongan karbon dioksida Tapi udara kotor yang lain Jadi kalau manusia bernafasnya dengan menghirup udara Seperti ini Bisa kalian contohkan di rumah Tarik nafas Atau kita hirup dari hidung Kemudian masuk ke dalam tenggorokan Kemudian masuk lagi ke dalam paru-paru Kemudian dikeluarkannya melalui mulut kita Nah Jadi yang kita hirup itu adalah oksigen Sedangkan yang kita keluarkan dari mulut itu adalah udara karbon dioksida Sampai di sini paham kan anda semua? Baik Yang berikutnya Tumbuhan Loh Sazah Benar ya tumbuhan itu bisa bernafas Dimana? Ada hidung enggak di dalam pohonnya? Atau ada mulut enggak di dalam pohonnya? Nah Makhluk hidup Dia tidak memiliki indera penglihatan Penciuman Parabas seperti kita Tetapi Allah menciptakan tumbuhan Itu ada Kalau di daun Nah Seperti ini Ini contohnya Tempat bernafasnya tumbuhan ada di mulut daun Atau disebut juga dengan tomata Sazah ulangi Tempat Alat pernafasan pada tumbuhan Yaitu mulut daun Atau tomata Mulut daun Letaknya di atas daun ya Ananda Oke Nah Pada tumbuhan Ini proses Bernafasnya Itu bisa dibantu dengan cahaya matahari Kemudian setelah dengan cahaya matahari Akan terjadi proses fotosintesis Proses fotosintesis Yaitu Adalah proses Memasak makanan pada tumbuhan Jadi tumbuhan itu Adalah salah satu makhluk hidup Yang dapat Memasak makanannya sendiri Kalau manusia Dengan hewan Itu tergantung dengan tumbuhan Manusia tergantung dengan hewan Hewan tergantung dengan tumbuhan Tetapi tumbuhan Adalah salah satu Dan satu-satunya makhluk hidup Yang dapat membuat makanan sendiri Nah Seperti yang kalian lihat di layar Ini adalah proses fotosintesis Proses fotosintesis Proses fotosintesis Itu dilakukan pada siang hari Kenapa pada siang hari? Karena pada siang hari Akan dibantu oleh Energi cahaya matahari Jadi kalau malam Itu tidak bisa terjadi Proses fotosintesis Dari energi cahaya matahari Maka mulut daun akan menyerap Karbon dioksida Terbalik ya Ananda Kalau manusia itu menghirup oksigen Tetapi kalau tumbuhan Dia menghirup karbon dioksida Kemudian setelah dia menghirup karbon dioksida Dibantu dari energi cahaya matahari Terjadi proses fotosintesis Akan menghasilkan oksigen Nah sekarang kalian telah tahu ya Dari mana asal oksigen itu Ya benar Oksigen berasal dari Proses fotosintesis Proses fotosintesis pada tumbuhan Maka dari itu Ananda Kalian akan merasakan Akan merasakan kesejukan Ketika berada di bawah pohon Karena apa? Ketika kita berada di bawah pohon Akan merasakan kesejukan Karena banyaknya Oksigen Nah lanjut Nah lanjut Tadi kalian telah mengetahui ya Bahwa oksigen itu Berasal dari tumbuhan Oleh karena itu Ananda Perbanyaklah menanam Tumbuhan Di sekitar Pekarangan rumah kita Karena Dengan adanya banyak tumbuhan Maka oksigen Yang dihasilkan Juga banyak Oleh karena itu Kebutuhan oksigen kita Akan terpenuhi Lanjut Oke Alat penapasan pada hewan Nah Di dalam slide ini Kalian melihat Berbagai macam gambar Ada gambar monyet Ada gambar ikan Ada gambar belalap Dan ada gambar cacing Masing-masing gambar ini Memiliki alat penapasan Yang berbeda Kalau manusia Tadi alat penapasannya Hidung dan paru-paru Tumbuhan itu stomata Nah Di hewan Memiliki banyak alat penapasan Sesuai dengan jenis binatangnya Ada hidung Ada insang Ada kulit Dan ada trachea Yang pertama Hidung Nah hidung Biasanya dimiliki oleh Hewan mamalia Yang hidup di daerah daratan Seperti contohnya Ada gambar ini Ini adalah gambar Ayo gambarnya siapa Tidak ada ya Ini adalah gambarnya Bapak monyet Ya Monyet di dalam gambar ini Dia memiliki hidung Seperti yang kalian lihat ya Ya Dia bernafas Memiliki hidung Ada banyak lain binatang Yang juga bernafas dengan hidup Ada sapi Ada kerbau Ada gajah Dan lain sebagainya Nanti di rumah kalian Silahkan mengidentifikasi Sesuai dengan binatangnya Yang kedua Ada yang bernafas dengan insang Ya udah tau ya Ikan hidup di air Maka dia bernafasnya dengan insang Karena apa? Karena ikan hidup di dalam air Jadi kalau hewan hidup di dalam air Dia bernafas dengan insang Tidak bisa bernafas dengan hidung ya Oke lanjut berikutnya dengan kulit Nah Pada gambar di belakang ini Pernapasan pada kulit itu Dimiliki hewan cacing Cacing Mengapa bernafas dengan kulit ustada? Karena cacing memiliki Tekstur kulit yang sangat tipis dan lembut Karena dia bersentuhan dengan tanah Maka kulit itulah yang berfungsi Sebagai penghirup oksigen Ya Jadi kulit itu ada di cacing Kemudian ada yang namanya Trakea Alat pernafasan pada Alat pernafasan trakea ini Dimiliki oleh binatang serangga Seperti belalang Jangkrik Nyamuk Dan lalat Dan lain sebagainya Oke Jadi ini ya Ananda Alat-alat pernafasan Pada hewan Ada hidung Insan Kulit Dan Trakea Lanjut Oke Tadi kita sudah membahas Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama Yaitu bergerak Sekarang kita memasuki ciri-ciri yang kedua Yaitu bergerak Ciri yang kedua yaitu bergerak Makhluk hidup itu bergerak Apa sih bergerak itu ustada? Oke Bergerak adalah proses berpindahnya tempat dari satu sisi ke sisi yang lain Ustada ulangi Bergerak adalah proses berpindahnya tempat dari satu sisi ke sisi yang lain Nah Pada manusia Alat geraknya yaitu kaki Dengan kaki kalian bisa melakukan berlari Berjalan Melompat Jongkok Dan berdiri Jadi Alat gerak pada manusia Yaitu kaki Yang kedua Pada pohon atau tumbuhan Nah Jangan kalian bayangin ya Pohon itu ada kakinya Tidak ada Pohon tidak memiliki kaki Tetapi pohon dapat bergerak Bagaimana ya cara pohon dapat bergerak Nah Pohon dapat bergerak Karena adanya Rangsangan Rangsangan Atau Sentuhan Rangsangan Bisa dimulai dari Cahaya matahari Dan gravitasi bumi Nah Kalau kalian perhatikan pada pagi hari Tumbuhan itu Condong ke arah timur Dia mengikuti gerak Condong maaf Condong ke arah Ya condong ke arah timur ya Terbitnya matahari di arah timur Dia mengikuti cahaya matahari Kemudian Sesuai dengan gravitasi Gravitasi bumi Lanjut Berikutnya adalah Hewan Nah Hewan Sama seperti alat penafasan yang tadi Dia memiliki banyak alat gerak Ada hewan yang bergerak dengan kaki Ada hewan yang bergerak dengan sayap Ada hewan yang bergerak dengan perut Dan ada hewan yang bergerak dengan ekor Nah Kalian bisa membayangkan hewan-hewan yang memiliki kaki Seperti kucing, sapi, gerbau, ayam, jerapa, dan lain sebagainya Hewan yang bergerak dengan sayap Ya Ada burung Ada capung Ada nyamuk Ada kupu-kupu Dan lain sebagainya Hewan yang bergerak dengan perut Ya Hewan yang bergerak dengan perut Berarti dia tidak memiliki kaki dan tidak memiliki sayap Contohnya adalah Ular dan cacing Ular dan cacing Dia bergerak meliup-beliup Menggunakan perut-perutnya Kemudian Hewan yang bergerak dengan ekor Hewan yang bergerak dengan ekor Berarti Bisa Dia bergerak menggunakan ekornya Yaitu contohnya Pada ikan Jadi ikan Merenang karena ada ekor-ekornya Lanjut Nah Disini ada gambar-gambarnya ya Kalian bisa mengidentifikasikan di rumah Jadi tugas ananda di rumah adalah Dari hewan-hewan ini Kalian tulis Hewan Misalnya hewan harimau Memiliki alat pernafasan apa Dan alat geraknya apa Oke Sepuluh Sepuluh saja ya ananda Tidak usah banyak-banyak Sepuluh saja Kalian boleh pilih Boleh pilih diantara gambar-gambar ini Sepuluh hewan Kemudian sebutkan alat pernafasan Dan alat geraknya Silahkan kerjakan di buku tulis kalian Dan dikumpulkan hari ini Paling lambat jam 9 malam Alhamdulillah Bagaimana Pembelajaran materi kalian Tentang melukis bu? Insya Allah Kalian mengerti ya Jika tidak mengerti Kalian bisa mengirimkan pertanyaan Melalui WA Utanda Oke Seperti yang kalian lihat di papan tulis Kita akan memasuki materi yang kedua Yaitu Materi Pola Irama Apa sih Pola Irama itu? Pola Irama Adalah Panjang pendeknya Suatu lirik lagu Ketika Dinyanyikan Saya ulangi Pola Irama Adalah Panjang pendeknya Lagu Ketika Dinyanyikan Nah Karena kalian tidak mempunyai buku Maka Ustazah akan memberikan contohnya Pada gambar ini Ini ada gambar Persegi panjang Dan ada Persegi pendek Ketika lirik lagu tersebut Di bawah menggunakan Atau digambarkan Dengan persegi panjang Maka itu berarti Bahwa lagu yang dinyanyikan Panjang Oke Kemudian Pada gambar kedua Itu adalah Gambar persegi Lagu yang diberi Gambar persegi Maka lagu tersebut Dinyanyikan Dengan Pendek Mari simak N tersebut Bukan nama orang Bukan singkatan Nina Bukan singkatan Nani Bukan singkatan Nini Apalagi singkatan Nenek Nen Singkatan dari No Name Arti Arti no name Dalam bahasa Indonesia Yaitu Tidak memiliki Nama Jadi penciptanya Tidak diketahui siapa Namun lagunya Sudah sangat Tidak asing Di telinga kita Oke Cicat di dinding Kalian perhatikan Pada bait Larik pertama Ada berapa Tanda persegi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada Enam buah Kotak persegi Maka Dinyanyikan Pendek Seperti ini ya Cicat Cicat Dinding Ingat Pada tanda persegi panjang Lagu yang dinyanyikan Yaitu panjang Sudah ulangin Cicat Cicat Dinding Diam Diam Merayap Datang Datang Seekornya Mu Ha Lalu Ditangkap Nah Silahkan ananda semua Coba dan Lakukan di rumah Kali ini Usaha akan memberikan Video tentang Lagu Cicat 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 Di Dinding Oke Ananda semua Tadi kalian telah Mempelajari Pola Irama Sekarang Mari kita Menyanyikan lagu Cicat Di Dinding Sesuai dengan Pola Irama Yang Sesuai Asi Terima Sari 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 Cicap cicap dirindim Diam-diam berayat Datang serekor nyamuk Lalu ditangkap Kita lanjut sekali lagi Cicap cicap dirindim Diam-diam berayat Datang seekor nyamuk Lalu ditangkap Nah, Alhamdulillah Kalian telah mengikuti Menyanyikan lagu cicap cicap dirindim dengan benar Demikianlah pembelajaran hari ini Dari pembelajaran dua materi yang diajarkan oleh misalnya hari ini Kita dapat mengambil ketimpulan Yang pertama, bahwa malu hidup memiliki ciri-ciri Yang pertama, bernapas Bergerak Membutuhkan makanan Tumbuh Berkembang biak dan pekak terhadap rangsangan Yang kedua, bahwa pola irana adalah panjang pendeknya lagu ketika dinyanyikan Selamat belajar ananda semua Tetap jaga kesehatan Memakai masker Dan sering mencuci tangan Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih